Waduh kembali Dan saudara Injil kita ini Menyatakan Bahwa oleh karya Yesus Kristus Tuhan kita Maka banyak sudah Dari kerinduan kita Dari pengharapan kita Untuk berubah Dari ikatan Belum kudosa dunia ini Telah terpuaskan Telah terkabulkan Sekarang sudah Now already Kita tidak harus menunggu nya lagi Melalui kedatangannya yang kita rayakan dengan Natal Melalui kematian yang kita rayakan dengan Jumat Agung Melalui kebangkitan yang telah kita rayakan dengan Pasca Dan hari ini Kenaikannya ke surga Memberikan jaminan pasti Now already Pengharapan Penegusan Pembebasan kita Dari kuasa dosa Dan malu Sekarang Sudah Now already Sementara semua agama di dunia Sudah berusaha berjuang Untuk memperoleh semuanya itu Melalui amal, saleh, aktivitas, dan kegiatan kita Tapi melalui kematian Kristus Dan semua karya Kristus Pengharapan manusia Sudah terkabulkan Anak domba Allah Yaitu Yesus Kristus yang disebelih itu Telah menepus melalui korban darahnya Kita buka hati kita 1 Petrus 1, 18, 19 Kamu telah ditebus Telah ditebus Berarti sudah Dari cara hidupmu yang sia-sia Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu Bukan dengan barang yang fana Bukan pula dengan perak atau emas Melainkan dengan darah yang mahal Yaitu darah Kristus Yang sama seperti Darah anak domba Yang tak bernoda Dan tak bercantan Kematian Kristus di kayu saling Dapat kita pahami Dengan pacaran penebusan Dimana anak domba disembelih Dan darahnya dicurahkan Untuk menepus dosa Selanjutnya sudah Kenaikan Tuhan Yesus ke surga Digambarkan dalam firman Tuhan yang kita baca Sama seperti upacara penebusan Di dalam perjadian namun Mengapa kita harus rayakan Dengan gengak gempita Kenaikan Tuhan Yesus ke surga Oleh karena upacara penebusan dosa Tidak berakhir Dengan disebelihnya Anak domba Lalu kemudian kita semua Telah beroleh penebusan Upacara penebusan Tidak berakhir Pada waktu darah dikembarkan Itu sebabnya hari ini Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri Digambarkan bukan hanya sebagai Anak domba Tetapi juga digambarkan sebagai Imam agung yang besar Setelah domba disebelih Dan darahnya dicurahkan Maka hanya ada satu Imam besar agung Dengan membawa darah Domba yang telah ditumpahkan Dan satu-satunya saja Yang boleh masuk ke ruang Maha kudus Membawa darah anak domba Dan di dalamnya Dipercinkannya Dan ditumpahkannya Darah anak domba itu Dan syafaat Dinaikkan oleh Imam agung Yang membawa 12 batu Terukir semua Nama suhu Israel Mengatas Namakan dosa Rumah Israel Dan Penembusan terjadi Di ruang Maha kudus Pada saat Darah itu ditumpahkan Oleh Imam besar Sebagai korban Penembusan dosa Di hadiran Allah Dan demikian Makna Dari kenaikan Tuhan Yesus Kesurga Bahwa Kristus Dinyatakan sebagai Imam besar Agung Yang terakhir Menuntaskan Penembusan kita itu Dengan masuk Ke ruang Maha kudus Yang sesungguhnya Yang bukan Buatan Ciptaan manusia Seperti Tabernakel Atau Kemah suci Atau Baik Alah Lambang Dan simbol Dari hadiran Allah Tetapi Masuk ke hadiran Allah yang sesungguhnya Ruang Maha kudus Yang sesungguhnya Membawa korban Dirinya sendiri Darahnya sendiri Yang telah dikorbankan Di golkota Di hadiran Allah Dan disitulah Penembusan Menjadi Tuntas Dan terjadi Untuk kita Uman manusia Saya bacakan Firman Tuhan Sebab Kristus Bukan masuk Kedalam tempat Kudus Buatan Tangan Manusia Yang Hanya Merupakan Gambaran Saja Ruang Maha kudus Dibait Allah Tak pernah Kelih Hanya Gambaran Saja Dari Surga Yang Mulia Hadiran Tuhan Yang Sebenarnya Tetapi Dalam Surga Sendiri Untuk Menghadap Hadiran Allah Guna 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 Kepentingan Kita Yaitu Penembusan Kita Yesus Masuk Keruan Maha kudus Yang sebenarnya Itulah Kenaikan Yesus Kesurga Yang Tidak Dibuat Tangan 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 Manusia Dengan Membawa Darahnya Sendiri Anak Domba Allah Dan Sebagai Imam Besar Agung Membawa Kemanusiaan Kita Yang Berdosa Ini Dihadiran Allah Maka Terjadilah Penebusan Dosa Untuk Selamanya Yang Memperdamaikan Kembali Ikatan Yang Rusak Antara Allah Dan Manusia Dan Dengan Itu Telah Terjadi Perlepasan Yang Kekal Bagi Kita Orang Orang Yang Berdosa Itu Sebabnya Hari ini Belah Merayakan Jadi Penebusan Pengampunan Dosa Persekutuan Dengan Allah Yang Terpisah Oleh Karena Dosa Itu Sekarang Selamanya Terjamin Sudah Sudah Merupakan Kenyataan Yang Kita Miliki Sekarang Sudah Nah Already Tidak Perlu Kita Menunggu Nya Lagi Rekonsiliasi Manusia Dengan Allah Dan Kemudian Juga Satu Dengan Yang Lain Dengan Orang Lain Adalah Kenyataan Sekarang Yang Sudah Kita Nikmati Now Already Juga Juga Dengan Dicurahkannya Roh Allah Yang Kita Rayakan Sepuluh Hari Lagi Nanti Dalam Hari Raya Pentak Postan Adalah Realitas Sekarang Sudah Kita Hidup Dapat Hidup Dalam Kepenuhan Roh Allah Roh Kudus Kita Dapat Hidup Dalam Karunia Karunia Roh Kudus Yang Heran Dalam Kehidupan Kita Sekarang Sudah Kita Juga Memiliki Pengantaran Kepada Allah Imam Agung Besar Kita Juga Memiliki Pembera Kita Memiliki Penolong Kita Memiliki Pelindung Dalam Kehidupan Kita Ini Sekarang Sudah Sekarang Sudah Jadi Kenaikannya Kesurga Juga Telah Memberikan Jaminan Keselamatan Sementara Dan Semua Pihak Tempat Orang Berdoa Untuk Keselamatan Bahkan Nabinya Juga Didoakan Supaya Selamat Tetapi Hari Ini Kita Dengan Satu Jaminan Kepastian Keselamatan Ia Yang Naik Kesurga Menyatakan Aku Menyediakan Tempat Bagi Supaya Dimana Aku Berada Engkau Pun Akan Berada Supaya Dimana Aku Naik Demikian Kita Juga Akan Naik Kesurga Sekarang Sudah No Orang Jadi Sesudara Terpujilah Untuk Kasih Karunianya Yang Mulia Injil Mengatakan Sesudara Bahwa Banyak Kerinduan Kita Umat Percaya Telah Terpuaskan Sekarang Sudah Sekali lagi Sedang Banyak Orang Mereka Yang Belum Percaya Sedang Berusaha Untuk Memperoleh Untuk Mencari Kerinduan Dan Pengharapan Mereka Akan Pertemusan Akan Pengampunan Dosa Akan Keselamatan Dengan Amal Dengan Salah Dengan Apapun Yang Sedang Dilakukan Kiranya Mereka Memperoleh Pengharapan Pengharapan Mereka Namun Bagi kita Dengan Perayaan Hari ini Kita Peroleh Kepastian Bagi Kita Sekarang Itu Semua Sudah 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 Namun Injil Tidak Sampai Disitu Hari Hari ini Kita Juga Mau Diajar Untuk Bersabar Dan Percaya Beriman Kepada Tuhan Dan Kita Masih Harus Waspada Dan Kita Masih Harus Berjaga Jaga Inilah Yang Dikatakan Sudah Suatu Semacam Kontraktif Menyambut Realitas Karya Tuhan Dalam Hidup Kita Now Tadi Saya Katakan Sudah Already But Not Yet But Not Yet Sekarang Sudah Dan Belum Juga Artinya Satu Segi Haus Dan Dahaga Kita Dipuaskan Sudah Tetapi Mari kita Ingat Ini Belum Sepenuhnya Kita Telah Menerima Dan Mengalami Keselamatan Dengan Segala Manfaatnya Sekarang Sekarang Sudah Tetapi Kita Juga Masih Ingatkan Bahwa Kita Masih Mendukung Kepenuhannya Apakah Yang Masih Kita Tunggu Kepenuhannya Realitas Dari Kebangkitan Tubuh Kita Untuk Dapat Bertatap Muka Dengan Allah Muka Dengan Muka Tanpa Habatan Dengan Allah Teritunggal Kita Meskipun Kita Tidak Memiliki Gangguan Untuk Mendapat Akses 24 7 24 Jam Sehari Seminggu Tujuh Hari Sekarang Sudah Namun Tetap Kita Merindukan Pertemuan Muka Dengan Muka Sekarang Kita Dapat Lihat Dan Ajaib Perkembangan Teknologi Berbagai Aplikasi Apple FaceTime Skype Zoom Tetapi Semuanya Itu Tidak Akan Sebanding Dengan Perjumpaan Langsung Muka Dengan Muka Saat Kita Dapat Menyentuh Dan Terang Dan Berpenuh Secara Langsung Secara Pribadi Kita Memang Merasakan Manis Dan Indahnya Kehadiran Roh Kristus Dalam Kehidupan Kita Disikin Dan Sekarang Melalui Kuasa Tetapi Kedatangannya Yang Penuh Kedua Kalinya Itu Kita Akan Mengalami Kehadirannya Dalam Kepenuhannya Dalam Muka Dengan Muka Dan Itulah Yang Masih Kita Nanti Kita Nanti Kita Masih Hancur Kita Juga Masih Menunggu Saat Tubuh Kita Akan Dibangkitkan Kenaikannya Menjadikan Tubuh Kita Menjadi Muria Ketika Kristus Naik Ia Membawa Tubuhnya Yang Bangkit Ke Surga Kehadiran Saya Bacakan 1 Korintus Pasal 15 22 23 Mengatakan Demikian Karena Sama Seperti Semua Orang Mati Dalam Peskutuan Dengan Adam Kita Hidup Sekarang Tapi Kita Semua Menyongsong Matian Entah Kapan Waktunya Demikian Pula Semua Orang Akan Dihidupkan Kembali Dalam Peskutuan Dengan Kristus Tetapi Tiap Tiap Orang Menurut Urut Tanya Dan Urutan Ini Tidak Menurut Urutan Umur Saya Sayang Paling Tuhan Di Sini Tante Anaknya Sudah Dipanggil Tidak Urut Tidak Urut Tapi Urutan Itu Dibuat Oleh Kristus Sendiri Kristus Sebagai Buah Suluh Sesudah Itu Mereka Yang Menjadi Milik Pada Waktu Kedatangannya Itu Yang Kita Tunggu Itu Yang Belum Itu Yang Not Yet Yesus Suka Berkata Akan Tetapi Kita Tahu Bahwa Apabila Kristus Menyatakan Dirinya Artinya Dalam Kepenuhannya Kita Akan Menjadi Seperti Dia Sebab Kita Akan Melihat Dia Dalam Keadaannya Yang Sebenarnya Yang Sepertinya Muka Dengan Muka Jadi Ketika Kristus Datang Kembali Itu Yang Makyat Kita Akan Dihidupkan Kulit Dia Dan Kita Dirubah Menjadi Seperti Dia Kita Akan Menerima Kepat Kita Sama Seperti Kristus Pada Waktu Itulah Seluruh Keselamatan Kita Dibuat Lengkap Sudah Dan Tidak Ada Lagi Yang Tidak Kita Tunggu Semuanya Telah Menjadi Kenyataan Jadi Sesudara Sekarang Dengan Kenaikan Yesus Kesul Kita Sekali Lagi Dapat Memiliki Beberapa Hal Dari Pengharapan Kepuasan Kehidupan Kita Sekarang Tetapi Untuk Hal-Hal Lagi Ternyata Kita Masih Harus Menunggu Saat Kita Menunggu Kita Hidup Juga Dalam Dunia Konak Dan Dini Kita Harus Menghadapi Masih Tatangan Ternyata Ujian Goda Pencoba Itu Sebabnya Sedara Kita Diingatkan Aspek Keselamatan Yang Harus Masih Kita Nantikan Di Tengah Tengah Tatangan Ujian Goda Dan Pencobaan Dalam Kehidupan Di Dunia Kita Masih Menunggu Kedatangannya Kembali Dengan Kepenuhannya Itu Segera Setelah Yesus Naik ke Surga Kita Baca Tadi Dua Malekat Menampakkan Diri Kepada Murid-murid Dan berkata Hai Orang-orang Galalia Mengapa Kamu Berdiri Melihat Ke Langit Memang Banyak Hal Sudah Terjadi Tetapi Ingat Not Yet Jangan Hanya Melihat Ke Atas Yesus Ini Yang Telah Diambil Dari Kamu Kesurga Akan Datang Kembali Dengan Cara Yang Sama Seperti Kamu Melihat Dia Naik Kesurga Jadi Kenaikannya Dan juga Menegaskan Ada Banyak Yang Sudah Sekarang Tetapi Juga Dengan Sangat Eksplisit Dan Gampang Yesus Menyatakan Dalam Kenaikannya Ada Yang Yang Harus Kita Nantikan Dengan Sahabat Dengan Waspada Dengan Berjaga-jaga Yaitu Kedatangannya Kembali Kita Manusia Mengapa Perlu Diingatkan Hal Salah Satu Hal Yang Menjadi Kecederungan Kita Tidak Sabar Sebagaimana Murid-murid Terus Beliang Kelahi Tak Sabar Lagi Kepenuhan Tetapi Malekat Tuhan Berkata Kembalilah Kepada Kehidupan Seharian Dan Dengan Sabar Menantikan Yang Not yet Yang Tak Pernah Kita Tahu Kapan Waktunya Menanti Dengan Sabar Kepenuhan Hidup Dalam Kerajaan Allah Atau Waspada Berjaga-jaga Tidak Tidak Cabar Hal ini Penting Kita Ingat Besar Karena Kita Hidup Dalam Budaya Amerika Kita Tahu Salah Satu Budaya Amerika Yang Paling Menonjol Adalah Ketidak Sabaran Jadi Kalau Sedara Di Jalan Raya Sedara Apapun Sedara Melihat Ada Luapan Kecolak Ketidak Sabaran Itulah Budaya Bang Saya Dikatakan Sukarni Dapat Sabar Selalu Terburu-buru Dengan Waktu Speed Terkesah-kesah Dengan Aktivitas Kita Ada Dalam Heavy Activity Yang Luar Biasa Makan Juga Makan Cepat Saji Cepat Saji Fast Food Makin Banyak Juga Yang Tidak Sabar Sehingga Harus Memiliki Checkout Pribadi Jalan Raya Juga Demikian Sedara Sekarang Warn Warn Menuju Kemal Auto Sedara Juga Harus Punya Fast Track Kita Lebih Senang Membaca Blog Daripada Sekarang Membaca Buku Kita Hanya Tidak Tanya Siri Daripada Kita Belajar Kita Tanya Apa Itu Dan Segera Ada Jawaban Kita Ingin Semuanya Cepat Sehingga Kalau Kita Diminta Untuk Menunggu Sedara Maka Dalam Budaya Kita Ini Tidak Ada Orang Yang Punya Waktu Untuk Itu Waktu Untuk Menunggu Memang Satu Sisi Satu Sisi Ketidak Sabaran Itu Adalah Juga Kebajikan Di Hidupan Ketidak Sabaran Tidak Selalu Berubah Meskipun Memang Dapat Menjadi Tanda Atau Kejalan Dari Pikiran Yang Bermasalah Tetapi Ketidak Sabaran Sedara Saya Baca Dalam Buku Majalah WR Dikatakan Sebagai Salah Satu Dapat Daftar Karakteristik Yang Dikategorikan Dalam X Faktor Yang Membuat Orang Akan Sukses Dan Berhasil Orang-orang Yang Tidak Sabar Adalah Orang-orang Yang Pada Akhirnya Sukses Dan Berhasil Ya Itu Dalam Buku Weg Berkata Demikian Disput X Faktor Ditampilkan Contoh Banyaknya Pemimpin Pemimpin Yang Paling Dihormati Yang Amerika Ini Yang Tidak Sabar Tidak Sabar Tetapi Itulah Dibawa Keberhasilan Contoh Bill Kate Bill Landa Kate Yang Menggabarkan Dirinya Sebagai Orang Optimis Yang Tidak Sabar Dan Katanya Sudah Mulai Daripada Founding Father Berdiri Dari Bangsa Amerika Ini Mereka Semua Dikategorikan Sebagai Orang-orang Yang Tidak Sabar Dikatakan Bahwa Dalam Surat John Adam Di Tahun 18 22 Dia Bersama Thomas Jefferson Benjamin Franklin Tergabung Dalam Komite Penyusun Deklarasi Kemerdikan Dan Menggambarkan Situasi Pada Wakti Penulisan Deklarasi Kemerdikan Saya Baca Kami Semua Dalam Kondisi Yang Sangat Tergesa Tergesa Terburu Karena Kongres Kongres Tidak Memiliki Kesabaran Lagi Ketidak Sabaran Tidak Hanya Menyebabkan Mereka Dapat Menyelesaikan Sesuatu Tetapi Juga Dapat Dilihat Sebagai Suatu Optimisme Mengenai Apa Yang Bisa Dilakukan Dan Dikerjakan Ketidak Sabaran Memang Dapat Orang Mengubah Sesuatu Kemungkinan Menjadi Kenyata Ketidak Sabaran Juga Mengandung Kegelisah Besarnya Keinginan Keinginan Kejolak Kita Akan Perubah Jadi Satu Sisi Benar Ketidak Sabaran Tidak Selalu Sabar Namun Injil Lebih Mengingatkan Kita Kepada Kesabaran Mengapa Demikian Meskipun Ketidak Sabaran Dapat Menjadi Kebajikan Tetapi Segera Injil Menambahkannya Kecerobohan Akibat Ketidak Sabaran Adalah Suatu Realitas Atau The real Problem Dalam Kehidupan Kita Akibat Dari Ketidak Sabaran Terburu-buru Itu Adalah The real Problem Dalam Kehidupan Manusia Dan Sudara Tidak Perlu Susah Untuk Mencari Daftar Yang Panjang Tidak Sedikit Kita Menyaksikan Musibah Kecelakaan Tragedi Yang Memilukan Problem Dalam Kehidupan Manusia Pertikaian Perpecahan Perceraian Dan Sebagainya Disebabkan Oleh Karena Kecelakuhan Yang Muncul Karena Ketidak Sabaran Perahara Banyak Kehidupan Manusia Juga Disebabkan Oleh Karena Ketidak Sabaran Dapat Catat Berapa Banyak Kecelakaan Kecelakaan Di Jalan Raya Disebabkan Oleh Karena Ketidak Sabaran Berapa Banyak Tangan Dijunurkan Ketidak Disebabkan Oleh Ketidak Sabaran Berapa Banyak Ketik Kata-kata Kotor Keluar Dari Mulut Kita Disebabkan Oleh Ketidak Sabaran Itu Sebabannya Sedang Ketidak Sabaran Sesungguhnya Hanyalah Kebajikan Semuh Dalam Alkitab Tetapi Kesabaran Yang Diajarkan Di Dalam Alkitab Itulah Kebajikan Yang Sejati Kesabaran Dinyatakan Adalah Buah Dari Roh Kudus Apabila Kita Memiliki Roh Kudus Buahnya Salah Satunya Adalah Kesabaran Dan Kesabaran Itu Dinyatakan Dalam Alkitab Sebagai Tanda Bahwa Kita Memiliki Karakter Yang Sangat Kuat Kita Dapat Mengendalikan Mulut Kita Tidak Keluar Kata-kata Kotor Dan Mencicinkan Kita Tidak Kalah Dalam Emosi Yang Tidak Membenduk Dalam Kehidupan Kita Kesabaran Adalah Bukti Karakter Yang Tangguh Dan Di Dalamnya Sedang Kesabaran Terkari Apa Yang Diingatkan Oleh Tuhan Kita Waspadala Waspadala Dan Berjaga-jaga Itulah Panggilan Kita Sedara Saat Kita Menantikan Bersama Kepenuhan Banyak Now Already Tetapi Kita Juga Masih Berunggu Not Yet Kita Harus Sabar Dan Dalam Kesabaran Kita Menanti Waktu Itu Kita Ingatkan Kita Akan Ada Dalam Godahan Tantangan Ujian Dan Percobaan Kita Ingatkan Untuk Kita Tetap Berjaga-jaga Kita Tetap Waspadal Agar Kita Tidak Jatuh Seperti Lima Darah Yang Bodoh Dalam Menantikan Kedatangan Sang Mempelai Sehingga Mereka Membawa Pelintah Tetapi Tidak Berjaga-jaga Dengan Membawa Minyak Sehingga Pada Waktu Yesus Datang Pelintah Nya Pada Karena Itu Sedara Mari kita Bersuka-cinta Dalam Perayaan Kita Kenaikan Tuhan Yesus Kesulangan Tetapi Sekaligus Juga Mari kita Waspada Dan Berjaga-jaga Sebab Kamu Tidak Tahu Akan Hari Maupun Akan Saatnya Dimana Kepenuan Itu Akan Terjadi Dalam Kini Amin